Kibimaruco akan dimulai. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maruko ingin mengubah menu sarapan. Selamat pagi. Maruko, selamat pagi. Pagi ini dia masih mengantuk, kakek. Kenapa aku harus berangkat sekolah hari ini? Siapa yang membuat peraturan sekolah harus pagi-pagi? Sandainya diboleh siang hari saja. Ah, ini hanya pendapatnya. Karena dia ingin tidur sampai siang. Maruko, cepat makan. Kalau tidak kau akan terlambat ke sekolah. Baiklah, aku makan. Aku sarapan seperti biasa lalu berangkat sekolah. Tapi kenapa setiap hari menu sarapan kita selalu sama dengan sup miso dan nasi? Maaf ya, sarapannya selalu sama. Bahkan bahan sup miso ini tahu dan rumput laut. Sama seperti kemarin. Benarkah? Maruko, kau hebat. Kakek bahkan tak ingat kita makan apa semalam. Tapi kau masih ingat sarapan kemarin. Hei, kau ini. Kalau kau kesal dengan hal-hal kecil, kau tidak bisa jadi orang sukses. Sarapan orang Jepang itu sudah dari dulu sup miso dan nasi. Iya, tapi kata Yoshiko, keluarganya makan roti untuk sarapan setiap hari. Yoshiko itu orang Jepang, bukan? Tentu saja. Itu, mungkin ada keluarga mereka yang dari barat. Ibu, bisakah kita makan roti untuk sarapan sesekali? Iya, boleh juga kadang-kadang makan roti. Roti? Aku bosan makan nasi dan sup miso setiap hari, Bu. Hei, bagaimana kalau roti bakar dan teh? Manteganya meleleh di atas lembar roti bakar yang hangat dan aroma teh menyebar kemana-mana. Aku ingin makan itu sekarang. Sangat modern. Apa? Ayah tidak suka makan roti untuk sarapan. Apalagi, ayah tidak merasa kenyang hanya dengan makan roti. Ah, ayah keras kepala. Ayah ini kuno. Kau ini kuno, Hiroshi. Ayah tidak mau mendengarnya dari kakek. Tidak apa-apa. Entah kuno atau modern, sarapan ayah harus tetap nasi. Sepertinya kakek ingin makan nasi saja. Baiklah, kakek cepat lupa apa yang baru saja dimakan. Jadi tidak masalah jika sarapan nasi atau roti. Benar, masuk akal. Jadi kakek mau saja dibujuk dengan alasan itu. Kalian, lihat sudah jam berapa. Astaga, ayo kita berangkat. Kakak, tunggu. Sarapan? Iya, bagaimana kalau di rumah tamai? Kadang-kadang nasi, kadang-kadang roti. Kau makan roti bakar? Iya, seringnya roti bakar. Aku iri dengan keluargamu. Kami makan nasi. Kadang-kadang kami makan roti buatan ibu. Benarkah? Sarapan roti buatan ibu yang baru dipanggang sepertinya enak sekali. Aku kagum. Aku kagum. Aku kagum dengan ibunya Tosiku. Aduh, aku lapar. Aku hampir tidak bisa menunggu makan siang. Masih lama, bertahanlah. Kok kenapa, Hamaji? Aku terlambat bangun. Hamaji, tidak sempat sarapan tadi. Aduh, seharusnya aku makan sup miso. Benar. Apanya yang benar? Kau pikir aku harus makan sup miso? Bukan itu maksudku. Walaupun kita terlambat bangun, kita bisa makan roti dalam perjalanan. Lihat, itu sering terjadi dalam buku komik, kan? Ibu, aku berangkat. Tidak, aku terlambat. Lihat, andai aku bisa mencobanya sekali saja. Sebaiknya kau bangun lebih pagi dan sarapan di rumah. Tapi itu tidak seperti di dalam komik. Kau harus berlari sambil memakan rotinya. Aku tidak mengerti apa bagusnya. Jadi lomba makan roti. Tapi aku belum pernah melihat orang melakukan makan roti sambil berlari. Dan juga sulit untuk makan jika sedang berlari, kan? Bisa tersedak di tenggorokan. Itu berbahaya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudahlah, aku bermimpi sarapan roti. Eh, kau sedang menulis apa? Ini sarapan. Sarapan? Aku akan minta ibu memasangnya untuk sarapan besok. Roti bakar, teh, daging iris, dan telur. Sepertinya enak. Kau mau menambahkan buah? Buah? Bagaimana kalau stroberi? Tambahkan tiga buah stroberi. Tiga buah stroberi. Tambahkan yogurt juga. Yogurt, baik. Sudah. Ah, bagus. Ini adalah sarapan paling bergaya dalam sejarah warga Sakura. Kalian sedang apa? Ah, ibu datang di saat yang tepat. Tolong terima ini. Apa ini? Ini menu sarapan besok untuk kakak dan aku. Tolong buatkan. Wah, ini sarapan mewah. Itu tidak mungkin, ya. Ah, baiklah. Kalau kalian menginginkannya, kalian bisa makan roti untuk sarapan. Apa? Sungguh? Tapi, ibu tidak mau membuatnya. Kalian sendiri yang harus buat. Bagaimana? Baik. Kita berhasil, kak. Hooray! Sudah ada roti dan teh. Tapi tidak ada mentega. Yang ada hanya margarin. Selai, daging iris, dan telur ada di dalam kulkas. Baik. Aku tidak sabar menunggu waktu sarapan besok. Benar. Maruko, ayo bangun. Maruko. Maruko. Sebentar lagi. Bukannya kau ingin membuat sarapan sendiri. Sarapan? Ah, benar. Enaknya. Dimana roti bakarku? Apa maksudmu? Kau janji untuk membuatnya sendiri, kan? Apa? Hari ini, kakamu bangun 30 menit lebih awal. Sedangkan kau, seperti biasa. Itu karena... Lihat, sudah ayah duga kau tidak bisa. Jangan membuang tenaga. Makan saja sarapannya. Tidak, aku punya harga diri. Aku tidak mau menyerah. Aku harus sarapan roti dan teh pagi ini. Tapi, kau tidak punya waktu untuk memanggang roti. Teh juga tidak bisa. Aku tidak perlu roti bakar. Setidaknya makan saja sup miso ini. Apa? Tidak, aku tidak bisa makan sup miso dengan roti. Jika kau hanya makan roti, akan susah ditelan. Kenapa kau tidak menganggap sup miso sebagai sup biasa? Enak. Sup hari ini, kentang dan bawang. Termasuk tahu goreng. Baiklah, ini bukan sup miso. Ini sup panas. Oh, enak. Enak, kan? Tentu saja enak. Ibu yang memasaknya. Lagipula, sup miso itu penting untuk sarapan. Aku benar-benar terkejut. Aku haran kenapa sup miso cocok dimakan dengan roti. Ini penemuan rasa yang baru. Benar, Maruko. Apa itu yang kau inginkan? Enak sekali. Aku senang. Aku berangkat. Kau tidak perlu habiskan rotinya. Kau harus bergera berangkat. Tidak apa-apa. Aku bisa memakannya dengan berlari ke sekolah. Apa? Lui sekali berlari dengan sepotong roti di dalam mulut. Memang tidak mudah menjadi toko di dalam buku komik. Hei, Maruko. Ayo masuklah. Bapak, Bapak? Dengar ya. Tidak baik jika anak perempuan sarapan dengan berlari seperti itu. Lagipula tidak sehat untuk tubuh. Mungkin. Oh iya, Hanawa. Kok sarapan apa hari ini? Aku memesan apa saja yang aku mau setelah bangun tidur. Kadang roti bakar atau roti isi. Terserah apa mauku. Tidak pasti. Pagi ini dia sarapan panekuk. Kuah panekuk? Aku ingin makan yang manis-manis pagi ini. Jadi aku pesan itu. Jadi dia makan panekuk dengan coklat panas untuk sarapan. Panekuk dan coklat panas. Itu sarapan impian. Terima kasih, Pak Hide. Aku berangkat. Semoga hari kalian menyenangkan. Maruko, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hei Maruko. Kupikir kau berlari ke sekolah dengan memakan roti. Aku juga ingin melihatnya. Oh itu. Itu hanya ada di buku komik. Mencobanya itu sama sekali tidak baik bagi tubuh kita. Lagipula tidak baik dilihat orang. Maruko, kau pasti mencobanya pagi ini dan akhirnya kau sadar. Aku lega. Karena Maruko bersih keras kemarin, aku meminta ibu membuatkan roti bakar untuk sarapan pagi ini. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Roti bakar jadi terkena. Kau oleskan apa di roti bakarnya? Dengan selai stroberi. Mentega buatan ibuku. Ibumu bisa membuat mentega. Ibuku suka memasak. Aku oleskan margarin saja. Aku beri gula. Hah? Apa? Gula? Enak sekali. Coba saja. Benar. Mungkin akan aku coba. Itu pertama kalinya aku makan roti untuk sarapan. Lumayan enak. Enak. Maruko, kau olesi apa rotimu? Oh, aku tidak mau roti bakar lagi. Apa? Apa? Aku mau sarapan panekuk. Panekuk? Itu sepertinya camilan. Senangnya kalau aku bisa makan panekuk di pagi hari. Baiklah, besok aku akan makan panekuk untuk sarapan. Aku harus beritahu ibu setelah aku pulang nanti. Panekuk, panekuk. Dia kenapa? Dia cepat sekali beradaptasi. Hehehe, mungkin dia mendengarnya dari Hanawa. Maruko mudah sekali terpengaruh ya. Panekuk, panekuk. Maruko tidak menyadari bahwa yang penting adalah tidak terlambat bangun. Bukannya menu sarapan. Klinik sekolah adalah surga. Maruko tidak menyadari bahwa yang penting adalah tidak terlambat bangun. Maruko tidak menyadari bahwa yang penting adalah tidak terlambat bangun. Apa aku kurang tidur semalam? Maruko wajahmu pucat. Hehehe, aku baik-baik saja. Sebaiknya jangan memaksa. Penyakit flu sedang musim. Pak Guru Togawa, Maruko menggigil. Mungkin dia sedang sakit. Tamai, kalau begitu tolong antarkan Maruko ke klinik ya. Baik. Ayo, Maruko. Ya, iya. Aku hanya kurang tidur. Apa boleh? Hehehe. Baiklah, sekarang keluarkan termometernya. Ah, 36,9 derajat. Kau agak demam. Akan ibu periksa sebentar ya. Berbaringlah di tempat tidur. Hah, untuk tidur siang? Agar badanmu lebih hangat. Apa aku benar boleh tidur? Semoga demamnya bisa segera turun. Baik. Hah? Maruko, kau beristirahatlah. Terima kasih, Tamai. Hmm, belajaran musik. Entah kelas berapa yang menyanyi. Mendengar nyanyian di bawah sinar matahari. Seperti dinyanyikan Nina Bobo. Spray yang baru dicuci. Baunya harum sekali. Senang sekali bisa tidur di tempat tidur yang empuk seperti ini. Apalagi hanya aku yang bisa tidur. Sementara yang lain belajar. Perawatan istimewa. Nah, aku merasa seperti berada di surga. Terima kasih, demam. Pelajaran sekolah sudah selesai. Eh, ada apa? Eh, kami khawatir padamu. Jadi kami memeriksamu. Kau sudah merasa baik, kan? Baik, kan? Oh, iya. Mungkin sudah baik, kan? Kau jangan memaksakan diri, Maruko. Bel sudah berbunyi. Kalian kembalilah ke kelas lagi. Baik. Sampai nanti, Maruko. Senangnya ada teman-teman. Sekarang kita periksa suhu badanmu lagi, ya. Baik. Gawat, kalau aku sudah tidak demam lagi, aku disuruh kembali ke kelas. Bagus. Bagus. Sekarang aku bisa menikmati tempat yang nyaman ini lebih lama. Termometernya akan ibu ambil. Ini. Astaga, suhu badanmu naik. Apa ada orang di rumah? Ada. Ibu akan meminta seseorang untuk menjemputmu. Menjemputku? Sebaiknya kau pulang lebih cepat dan beristirahat di rumah. Pulang dari sekolah lebih cepat. Andai aku bisa tidur di sini lebih lama. Kami akan berbelanja dulu, ya. Kakek, tolong jaga rumah, ya. Iya. Hati-hati di jalan, ya. Sebaiknya aku ganti saluran televisi. Aduh. Tumpah. Wah. Apa tidak ada orang di rumahnya? Perawat sekolah ada di ruang guru. Katanya akan segera kemari. Nagasawa, bertahanlah sebentar lagi, ya. Fuziki dan Nagasawa ada di sini. Aku iri pada Maruko. Dia bisa tidur di sini. Bukannya ikut kelas olahraga di lapangan di tengah udara dingin. Benar. Maruko demam. Dia bisa sakit juga. Dasar kau menyebalkan. Sudahlah. Kau ini tidak lain hanyalah pengganggu. Aku terluka kan gara-gara kau. Itu. Tapi kau tidak perlu menyebutku pengganggu, kan? Kau sedang melihat apa? Apa? Itu. Sepertinya kau melamun ketika kita bermain lempar bola. Itu. Seperti biasa, dia itu print-pran. Maaf, agak lama. Wah, lututmu terluka. Tahan ya. Ini agak sakit sedikit. Aduh! Aduh! Perisik sekali. Maruko, kau terbangun? Iya. Apa keluargamu mau beritahu jika mereka keluar hari ini? Tidak, Bu. Baiklah. Telepon rumahmu tidak diangkat. Sakura, kau sudah bangun. Ada apa di rumah? Sepertinya keluargamu masih belum pulang juga. Apa? Tidak mungkin. Mereka tidak memberitahu kalau mereka akan pergi. Di sini sepi sekali. Oh iya, Tamai dan Toshiko juga tidak kemari untuk menengokku ketika istirahat. Ada apa ya? Apa kita akan menengok Maruko? Bagaimana? Dia sakit punggung ya? Dia hanya kurang tidur kan? Mungkin dia pura-pura sakit. Mungkin aku sudah ketahuan berbohong. Aku tidak bermaksud membohongi mereka. Aku hanya menuruti Pak Guru. Bagaimana kalau mereka membenciku? Dia bisa tidur dengan nyenyak. Tuhan, semoga demam Maruko segera sembuh. Dengar Maruko, sebaiknya kau meniru ketulusan hati Tamai. Kami pulang. Selamat datang. Ayah sedang apa? Ayah membuang sampah, kemudian membersihkan lantai, dan bersin-bersin. Mungkin kakek kena flu. Flu? Kalau dipikir lagi. Halo, disini kediaman Sakura. Apa? Maruko kenapa? Dia demam. Maruko demam di sekolah? Iya, katanya dia sudah menelpon berkali-kali. Apakah ayah sudah tahu soal ini? Ayah tidak tahu. Bagaimana ini? Aku tidak bisa menangkap sinyal Maruko. Jika cucu kesayanganku Maruko dalam masalah, aku tidak bisa membantu. Aku, aku, oh tidak. Maruko? Hah? Tamai? Toshiko? Kami bawakan makan siangmu, Maruko. Mungkin kau tidak ingin makan siang, tapi sebaiknya kau makan sedikit. Terima kasih. Maruko, ibu sudah menghubungi keluargamu. Oh ya, apakah kalian sudah makan siang? Belum, kami khawatir pada Maruko. Maruko, kalian sangat mengkhawatirkan aku, ya? Kalian tidak perlu khawatir padanya. Kembalilah ke kelas dan selesaikan makan siang kalian. Baik. Dah, Maruko. Dah. Dah, Maruko. Maaf, aku bohong. Aku tidak akan berpura-pura sakit lagi. Aku janji, sungguh. Puding. Aku tidak boleh sakit lagi. Oh, aku lapar. Selanjutnya, puding. Enak sekali. Maruko, kau. Kau sudah sehat? Ibu. Ibu. Hmm, pudingnya enak. Ya, aku. Maruko, ketahuan pura-pura sakit. Ibu Maruko marah besar. Sekarang, perasaan nyaman Maruko di klinik sekolah pun hilang. Oh, seandainya sakit cucuku itu bisa dipindah padaku. Hatsuh. Terima kasih. Merangkai bunga fior. Maruko mendapatkan kue kering banyak sekali. Maruko memetik banyak sekali bunga yang indah bersama dengan Tamoe. Di episode berikutnya, bersama dengan Maruko, mari kita sambut musim semi dan Maruko mengoleksi kotak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax